Manchester United dan Atalanta bermain imbang 2-2 dalam match day keempat Liga Champions yang berlangsung di Stadion Gewiss, Bergamo, selasa 3 per 11 dini hari waktu Indonesia. Cristiano Ronaldo membuka laga dengan sebuah sepakan terarah ke gawang yang tidak begitu kencang. Setelah itu Atalanta terlihat mencoba menguasai bola dan perlahan masuk ke daerah pertahanan tim tamu. Pada menit kelima, Manchester punya peluang mencetak gol setelah tendangan Scott McTominay yang menyentuh pemain Atalanta bergulir menjauh dari keeper Juan Musso yang mati langkah. Bola mengenai tiang dan skor tak berubah. Serangan Atalanta yang dituntaskan Yosif Ilicic membawa Atalanta unggul 1-0 pada menit ke-12. Tembakan Ilicic yang memanfaatkan umpan Dufan Zapata membuat bola mengarah ke gawang dan tak bisa diselamatkan David De Gea. Manciter Uth merespons dengan menciptakan sederet peluang melalui Lukasio dan Ronaldo. Atalanta tak terlena dengan keunggulan 1-0 dan tidak terbuai permainan menut. Skuat berjuluk Ladea berusaha mempertahankan ritme. Pada menit ke-31 Paul Pogba melakukan blunder di dekat kotak penalti. Bola yang hendak dibuang Pogba mengenai pemain Atalanta dan jatuh di kaki Zapata. Peluang emas Zapata di depan gawang di blok Eric Bailey. Rafael Farane harus ditarik keluar karena cedera. Mason Greenwood masuk sebagai pemain pengganti. Formasi Man Ut pun berubah dari menggunakan 5-back menjadi 4-back. Man Ut menampilkan kombinasi umpan apik menjelang akhir babak pertama. Kerja sama Ronaldo, Greenwood, dan Bruno Fernandes berhujung pada gol penyama kedudukan. Fernandes menyediakan asis dengan backheel untuk Ronaldo. Atalanta membuka babak kedua dengan gencar menyerang. Gawang de Gea selalu disorot kamera dalam 2 menit pertama babak kedua. Man Ut menjawab serangan Atalanta dengan peluang dari Fernandes dan Greenwood. Zapata membobol gawang de Gea pada menit ke-56. Posisi Zapata yang begitu tipis dengan orang terakhir di pertahanan Man Ut ketika mendapat umpan dari Jose Luis Palomino membuat gol harus ditentukan melalui keputusan VAR. Berselang beberapa saat, Atalanta dinyatakan memimpin 2-1. Manchester United berupaya kembali menyamakan kedudukan. The Red Devils coba mengurung tuan rumah. Atalanta menampilkan pertahanan yang solid guna mengantisipasi kebangkitan Manchester tersembari mencoba memanfaatkan peluang ketika menguasai bola. Pada menit pertama injury time, Manchester United menyamakan kedudukan. Ronaldo menggiring bola di area dekat kotak penalti, bola sempat direbut dan memantul ke arah Greenwood yang kemudian memberi umpan kepada Ronaldo. Tembakan kaki kanan Ronaldo membuat bola bersarang di pojok kanan bawah gawang Atalanta. Hingga akhir laga tidak ada gol lagi. Skor 2-2 menjadi hasil akhir pertandingan.